Halo Wanderer, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal ngasih guide tentang kegiatan-kegiatan yang wajib kalian lakukan Di setiap harinya, di setiap minggunya, dan di setiap bulannya ya guys Tentu saja di game Tower of Phantasy Jadi simak videonya sampai habis Let's go Oke guys, untuk pertama-tama kita bakal bahas dulu tentang kegiatan harian Untuk kalian pertama kali login, kalian itu harus melakukan daily bounty Yang terletak disini guys, daily bounty Nah ini, kalian harus bereskan daily bounty ya guys ya Disini rewardnya banyak, disini ada vera coin, tool nucleus, terus ada kunci-kunci buat buka chest Dan material-material untuk up weapon Terus kalian juga bakal dapet XP untuk naikin level Nah itu guys untuk kegiatan yang pertama Nah setelah bounty, kalian itu habiskan semua vitality yang ada disini guys Nah ini ada maksimal 180 Kalian itu wajib habiskan ya guys ya Nah vitality ini dikemanain bang Kalian kalau misalkan lagi cari equip, bisa kalian spend di equip disini ya guys ya Nah kalau kalian misalkan lagi cari instastellar Nah kalian mending masuk ke yang instastellar exploration Nah kalau misalkan hadiahnya bagus-bagus, kalian bisa kesini Nah kalau hadiahnya ampas, kalian bisa ketemen Cari instastellar yang kalian inginkan Nah kalau misalkan males, kalian buru-buru kalian bisa habisin vitality disini guys Disini itu bisa auto battle untuk di main steel trailernya guys Oke guys Oke guys, kegiatan harian selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah membuka chest ya guys ya Chestnya itu ada chest warna biru dan warna ungu Kalau bisa, kalian itu buka chestnya berada di map vera Kenapa harus di map vera? Soalnya kalian bakal dapet yang namanya itu miracoin Yang dimana miracoin itu kalian bisa gacain di gacapon ya guys ya Kalian bisa dapet metric, dapet rak kristal, terus dapet renukleus Nah terus ini juga ambil ya guys ya di chest yang ungu Nah pake kunci yang ini Ini pokoknya habisin guys di map vera Terus ada kunci WB WB biasa ya guys Yang ada buat di WB Asperia Terus ada kunci WB yang di pera Nah kunci WB yang di pera ini jangan salah gunain ya guys ya Kalau misalkan kalian mencari kacamata ya guys Kalian WB di Kulton Cari equip kacamata, cari WB di Kulton dan si Hara Nah kalau kalian lebih mencari ini Lebih mencari material modul ya guys ya Kalian bisa WB di Rudolf Nah ini kalian kalau cari modul yang ini Kalian WB di Rudolf dan WB di sini guys Di si magma Kalian itu guys, jangan sampai salah guys Terus disini juga ada potres Nah itu guys untuk kunci, masalah kunci WB Jadi kalian harus wajib buka chest-chest ya guys ya Chest ini bisa langsung 5 kali Pokoknya dibuka aja guys Chestnya Terus kalian juga kalau ada chest ungu Ambil aja guys ya Di sini banyak banget chest Di lantai abyss, lantai 1 Kalian tinggal bolak-balik aja guys Banyak banget chest Terus chest-chest yang ini juga Jangan lupa diambil guys Nah kalau kalian misalkan udah abis chestnya Nanti bakal ada yang namanya itu dream guys Dream itu seperti bola-bola mimpi Kalian masuk aja ke dalam dream Nah disitu banyak juga rewardnya guys Jangan lupa itu juga di Beresin guys Untuk dreamsnya Oke guys Kegiatan wajib selanjutnya ya guys Kalian itu wajib menghabiskan yang namanya itu Ini guys Di sini di material reset Energy Activation Charger Nah Kalian itu bisa buka menu sini Cancel Terus kalian ke misi Nah kalian klik disini guys Materialnya Kalian pakai Nah disini kita bakal ada yang namanya tugas reset Nah ini wajib dikerjain tiap hari guys Kerjain tiap harinya gimana bang Nah pokoknya ini semuanya abisin Sampai mentok ya guys Ya kalian tuh bakal banyak dapet material Sumpah disini Material-material-material penting pokoknya guys Terus terutama di kacamata dan mikroreaktor Nah ini tuh yang energy ini guys Ini tuh reset 4 hari dapet 20 Jadi seharinya itu dapet 5 Jadi kalian itu wajib dihabisin Tiap 4 hari sekali Soalnya kalau udah 4 hari Energy ini gak akan ngisi guys Jadi pokoknya ini abisin guys Kalian kalau mau bikin kacamata Berarti ini harus butuh 40 biji Kalau kalian bikin mikroreaktor Equip mikroreaktor Kalian ini butuh 40 biji ya guys ya Jadi pokoknya abisin guys Terus kalian juga disini dapet Banyak miracle coin guys Asli pokoknya ini kalian bisa pake Untuk materialnya sendiri Pokoknya wajib Nah untuk cari material ini guys Dimana guys Nah ini guys Nah ini material ini kalian bisa dapet Dari monster-monster guys ya guys ya Kalian itu farming tiap hari keliling lah Disini pokoknya dari sini ke sini Keliling Terus yang dari sini juga keliling Nah pokoknya farming di daerah sini guys Lantai 2 dan lantai 3 Untuk mendapatkan material-material ini Nah ini guys Kuat Bikin di tugas riset Untuk kegiatan wajib selanjutnya Nah mungkin itu guys untuk kegiatan yang harian Nah kita bakal masuk ke kegiatan mingguan guys Untuk kegiatan yang mingguan yang pertama Kalian wajib beresin ya Disini ada yang namanya itu Nah ini guys Aktifitas mingguan Nah kalian itu beresin semuanya guys Quest-quest yang ada disini Tinggal ikutin aja Beresin Nanti itu kalian bisa dapet reward ya Kunci WB WB pera WB asperia Terus kalian bisa dapet 350 drag kristal guys Terus kalian juga bakal dapet Ini guys Data repeater Nah ini kegiatan mingguan Yang harus kalian kerjakan ya guys Setiap minggunya Terus kegiatan mingguan Yang harus kalian lakukan adalah Kalian ke menu sini ya guys ya Terus kalian pilih Yaitu namanya Bygone Pantasm ya guys ya Disini bakal banyak reward Yang harus kalian ambil ya guys Soalnya ini penting banget Untuk progress Demeg kalian ya guys Dan equip kalian Hadiahnya itu modul ya guys ya Setiap minggunya Setiap hari Senin Kalian collect disini Pokoknya kalian kerjain aja Sebisanya guys Gak usah jadi top global Pun jadi Gak jadi masalah Yang penting kalian Kerjain guys Disini juga ada Yang namanya Battlefield of Champion Nah ini juga kerjain ya guys ya Sequential Pantasm Dan Bygone Pantasm Pokoknya kerjain Yang penting dapet rewardnya guys Meskipun misalkan Peringkat rendah itu Dapetnya Gak terlalu gede ya guys Kalau kalian misalkan Satu sampai Tiga Bakal dapet Ratus ya guys ya Drak kristal Nah itu guys Untuk kegiatan Yang kedua Nah Kegiatan mingguan selanjutnya Yang wajib banget Kalian lakuin adalah Membangun disini guys Membangun di artificial Untuk lebih jelasnya Gue bakal kesana dulu Ke artificial nya dulu Nah gue ini udah ada Di artificial island ya guys ya Kegiatan apa aja Yang harus kalian lakukan disini Udah pasti ya guys ya Kalian itu wajib Naikin development center Ke level 9 semua guys Kalau kalian udah Level 9 semua Kalian itu bisa Ke toko penukaran Nah di toko penukaran ini Banyak material penting Yang harus kalian beli guys Seperti kotak augmentation Terus ada relic Ini penting banget Relic wajib dibeli ya guys ya Terus ada Asperia special gift Pokoknya itu guys Nah sisanya Kalian itu Gacha disini guys Kalian misalkan Toko penukarannya ambil Disini claim Nah kalian dapet Setiap minggunya ya guys ya Terus kalian itu Wajib gacha Metric disini guys Siapa tau kalian bisa dapet Metric Bintang 5 guys Ada disini Kalian tinggal gacha aja Metric bintang 5 Nah untuk dapetin Material-material ini Yang selanjutnya ya guys ya Kalian farming disini guys Disini bunuh semua monster Yang ada di area ini Kalian bunuh semua monsternya Nah nanti kalian bakal dapet material Dan kalian bisa Gacha Metric disini guys Kalian mau matricnya Jero Matricnya Koko Mau matricnya Kro Huma Pokoknya matric-matric standar Kalian bisa gacha disini guys Jadi Jangan lupa farming monster Yang ada di Keliling ini guys Soalnya ini responnya Seminggu sekali Nah itu untuk penjelasan Dari Artificial Island Nah untuk kegiatan selanjutnya Kalian bisa kerjakan Di hari Senin ya guys ya Di hari Senin itu Kalian ada yang namanya Menu disini Menu Raid Nah Raid ini apa bang Nah Raid ini kalian bisa dapetin Material buat upgrade potres Guys Upgrade potres Nah disini kalian bisa dapet ini Dan kalian bisa beli potres Untuk equip kalian Nah ini Potres bintang 5 Falcon Combat Engine Terus kalian juga bisa dapet modul Nah kerjainnya itu Kalian yang heroic guys Heroic Heroic Rudolph Sudah pasti kalian wajib banget Kerjain sama Temen-temen guild kalian Terus kalian kerjain juga Ini Nemesis Ini wajib banget Ya guys yang heroic Terus kalian Kerjain juga yang heroic Prick Udah guys Tiga itu aja kalian Soalnya bakal dapet Tiga kesempatan Untuk ngeraid Jadi kalian wajib banget Selesaikan raid ini guys Soalnya Kalian bakal dapet Yang namanya modul ini guys Modul ini susah banget Dapetnya guys Kecuali kalian dari Kegiatan pera Seperti ini Dari raid Kalau beli Kalian harus nge-cash Jadi F2P Kalian wajib banget Nge-raid Setiap minggu Nah itu guys Untuk kegiatan raid Untuk kegiatan selanjutnya Yaitu adalah Poidrip Saya sarankan Ini Poidrip Kalian Kerjakan Di hari Sabtu Soalnya kalian Bakal langsung Dapet jatah Tiga kali Dan kalian itu Bakal langsung Running Dapet material Banyak Nah materialnya Itu kalian bisa Dapet yang namanya Proof of purchase Yang dimana Proof of purchase ini Bisa di Gacain ya guys Di banner Matrix standar Nah terus kalian juga Bakal berpeluang Dapet Matrix Bintang 4 Bintang 3 Dan bintang 5 Nah ini untuk Poidrip Kalian harus Kerjain ya guys Kalian bisa kerjain Random Tidak sama Gwil pun Harusnya bisa Nah terus kalian itu Harus kerjain Poidrip Apa ini Poidrip Pondiskan ini Sejenis tantangan Kalian pilih yang sulit Kalian itu bakal Dapet Equipment Ya guys Equipment Bintang 5 Kadang dapet Bintang 4 Tapi kerjain Pokoknya Kerjain di hari Sabtu Agar jatahnya itu Tiga kali Biar sekali Running Memperhemat Waktu Kejarkan Questnya Nah itu guys Kalau misalkan Sekarang lagi Resist Pros Nah misalkan Kalian Ada temen Yang pake Fold Nah kalian bisa Bantuan ke temen kalian Frontier Class Nah mungkin itu Kegiatan yang mungkin Penting banget Ya guys Yang kalian wajib Kerjain ya guys Untuk mingguannya Sebenernya masih banyak Kegiatan-kegiatan lainnya Nanti gue jelasin Mungkin di video selanjutnya Nah terus Ini penting juga guys Setiap minggunya Kalian itu bisa Membeli sebuah Material ya guys Yang namanya Di toko Komisari Nah Toko Komisari ini Kalian wajib banget Beri booster Booster Modul ya guys Terus Assignment Modul Soalnya ini penting banget Kalian beli Sampai max ya guys Jangan digunain ini Yang biru-biru Ini penting banget Guys Sumpah guys Soalnya ini buat Nge-upgrade Equip kalian ya guys Level-level Equip ini Kalian itu dapet Dari sana guys Beli dari Komisari Yang ini Wajib banget Dibeli yang tadi Ini wajib banget Dibeli Pokoknya ini beli guys Setiap minggunya Jangan lupa guys Terus Kalian bisa beli Matera-matera Equip Setiap minggunya Kalau kalian dapet Banyak Energi Crystal Dust Nah itu guys Untuk Toko Nah terus Kalian bisa beli Disini Kalau kalian udah raid Kalian udah panen Kalian dapet Space Time Crystal Dust Udah WB Terus dapet Space Time Crystal Fragment Kalian kalau mau beli Portress Engine Kalian bisa beli disini Apakah worth it Bang beli Yang booster module Aspen burn module Dan data repeater Ini worth it banget guys Pokoknya kalian borong Sampai habis Yang ini guys Setiap minggunya Soalnya ini itu Reset setiap minggu Kalau kalian gak beli Ini rugi banget Sumpah guys Pokoknya beli Kalau kalian portressnya Udah bagus Gak usah beli portress Kalian fokus Beli disini Modul dan modul Nah itu guys Wajib banget Beli ya guys ya Nah untuk kegiatan Selanjutnya ya guys Ini penting juga Bakal adanya itu Reset sebulan sekali Yang namanya itu adalah Hoid Abyss ya guys ya Ini adalah Sama satu kegiatan The Real MMORPG ya guys ya Yang diwajibkan Untuk mabar guys Kalau kalian gak mabar Sudah pasti Tidak akan sukses guys Disini menunya ya guys ya Point Abyss Musuhnya itu kuat-kuat ya guys Tapi hadiahnya ini worth it banget Kalian bisa dapet data repeater Terus dapet Energy Activision Charger ya guys ya Dan kalian itu bisa ngerasain Damage Sultan disini guys Soalnya kalian bisa beli Bab Di Point Abyss ini guys Beli Bab Guys jadi kalian itu wajib Sebulan sekali ya guys Kerjain Point Abyss ini Soalnya kalian bakal dapet material Buat bikin potres Mikro Reaktor Nah potres Mikro Reaktor ini adalah Equipment yang ada disini guys Nah ini guys Ini adalah Equipment Mikro Reaktor guys Kalau kalian hoki Satunya udah bagus Wah itu hoki banget guys Soalnya ini tuh Sebulan sekali guys Kecuali kalian Dapet dari reset Nah jadi itu guys Yang penting ya guys Point Abyss Nah untuk kegiatan Kalau kalian gabut Misalkan ya guys ya Upgrade-upgrade Equipment Cari damage Nah kalian itu Kalau misalkan gabut Kalian bisa judi ya guys Disini Kalian bisa judi Di daerah sini Daerah Miroria Di Miroria ini Banyak hiburan ya guys ya Terus kalian bisa Ke klub oasis Berdansa Atau Nge-DJ ya guys ya Terus kalian Kalau yang suka mancing Bisa mancing Relax ya guys Di open world Kalian bisa Bukan umpannya Di daerah sini Terus kalian Kalau misalkan gabut Pengen lihat Paha Atau Boba Waipu Kalian Kalian bisa ke Miroria ya guys Disini Kalian tinggal Pencet relax Terus Ke Memancing Terus kalian ke Aquarium Pergi ke Aquarium Nah kalau kalian Pengen Pacol Atau misalkan Lihat waipu Kalian kalian bisa ke Apartemen Apartment Kita Cuma Habisin Vitality Log Kalian itu Banyak banget Kegiatan Kalau kalian Bosen Kalian bisa Nonton TV Disini Bilihatin Waipu Kalian Terus Kalian bisa Tidur Tidur Sambil Lihatin Waipu Kalian Ya guys Ya Gak ada Di game Lain Suka Sini Baik Itu GTA 5 Bisa Lihat Lanjutnya Lanjutin Nah Disini Kegiatan Kegiatan Yang gue Suka Terus Kalian bisa Disini Mandi Ya guys Ya Itu Kegiatan Kegiatan Tidak Senono Yang ada Di game Ini Jadi Itu Untuk Kegiatan Penting Gue Udah Rangkum Tadi Jadi Itu Kalian Wajib Ini Wajib Kerjain Soalnya Itu Bakal Ngaruh Banget Ke Progress Akun Kalian Jadi Semoga Videonya Membantu Kalau ada Yang kurang Kalian Boleh Tambahin Di kolom Komentar Terus Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Kalian Juga Boleh Komen Di Komentar Sampai Bertemu Di video Selanjutnya See you Next Time Bye 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 Boleh Onk Bill Bye Terima kasih sudah menonton!